Hai, untuk kalian yang nanya ke gue, Bang, adakah komik Indonesia dengan art keren? Mirip-mirip sekeren mana gitu? Wow, ada dong. Kalian gak salah nonton video ini. Halo, apa kabar sebat-sebat semua? Ketemu lagi dengan aku, Dardy Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review ya. Kali ini gue bakalan review komik lokal Indonesia ya. Komik favorit kamu. Komik lokal Indonesia, buatan Indonesia, dan ini tuh komik karya anak bangsa juga. Dan seperti yang kalian lihat di judul tadi, gue bakalan review komik ini. Ini masih dalam paketan, jadi nanti kita buka dulu ya, bentar ya. Dan buat teman-teman semua, sebelum kita mulai videonya, yang baru gabung di channel Bookboys atau Kepoin Bookboys, jangan lupa klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Dan saya makin semangat untuk bikin konten setiap hari. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ini dia. So, ini dia sobat paketannya. Ini adalah paketan dari Bukalapak ya. Tepatnya dari Toko Galih Pramono. Ini dari Solo sobat. Ya, deket rumah saya sih. Oke, gak usah lama-lama, kita buka dulu aja ya. Tuh, ini dia sobat komiknya. Komiknya keren banget, gede banget ya. Ini tebel. Tebel dan gede banget. Buat perbandingan aja. Perbandingannya segini sobat. Oke. Ya. Ini ukurannya A5 ya. Nah, ini dia. Dan ini tuh, wow. Bener-bener tebel banget. Dan masih mulus banget sobat luarnya. Dan ini ada cover jacketnya ya. Nih, teman-teman semua. Oke. Ini kemarin dapat harga segini. Well done. Ini dia, komik Manungza. Komik yang pernah diterbitin kosmik bekerja sama dengan MNC Comics. Buat kalian yang belum tahu tentang kosmik, kalian mungkin bisa cekidot postingan gue ya. Eh, salah. Video gue. Cekidot di atas itu ya. Oke, lanjut. Nah, komik ini tuh karyanya Irvan Fajar ya. Seorang komikus berbakat Indonesia yang juga bikin komik terkenal Arigato Macaroni, Godam, dan lain-lain. Keboin aja deh galeri Instagramnya. Keren-keren banget artnya, bos. Nah, yang satunya bernama Jaka Adi. Kalian juga bisa kepoin Instagramnya. Dia sepertinya memang kolektor komik juga sobat. By the way, seperti yang pernah gue omongin di komik H2 Auto H2 Reborn ya. Apakah abang Jaka Adi yang ada di sana itu Jaka Adi yang ini? Well, gue nggak tahu juga. Karena dulu namanya Jaka Adi Saputra ya. Sedangkan sekarang dia cuma pakai nama Jaka Adi doang. Dan ini dia tampilan depan cover komik Manungsa yang oke banget. Menggunakan cover kombinasi antara doff dan glossy. Dan rada agak timbul-timpul gitu sobat. Tampilan punggung komik atau tampilan samping juga oke banget sobat. Karena komik ini tuh tebel banget. Dan ini dia tampilan belakangnya. Eits, komik ini juga dicetak dalam format yang bagus loh sobat. Kalian bisa lihat disini ada cover jaketnya. Wow, mantep banget ya. Beda dengan cover luar, Cover dalam ini memiliki dua warna putih dan abu-abu. Namun dua-duanya pakai yang glossy. Berbeda dengan yang luar ini ya. Kalau yang luar tadi kan kombinasi sobat. Seperti yang tadi gue bilang, komik ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh Cosmic dan MNC Comics. Dan ini halaman awalnya. Seperti yang kalian lihat, ini seperti halaman warna ya. Sebenarnya kayaknya. Dan selain nama Ervan dan Jaka Adi, disini ada nama Pandu Rukmi dan Fahmi Hamka. Cerita dimulai dari dua orang kakak beradik ya. Yang berkunjung ke Pakuan. Sebuah wilayah yang rusak parah. Karena terjadi insiden beberapa tahun lalu. Entah ini insiden apa, di komik ini belum terjawab. Dan jika kalian lihat, ini artnya keren banget ya sobat ya. Detil banget. Dan juga penggunaan tonnya juga lumayan banyak sobat. Mungkin dua temannya ya, Fahmi dan siapa tadi itu mungkin asistennya. Bisa dibilang gitu kali ya. Dan ini tuh, wah agak copot dikit ya halamanya. Karena ini komik bekas. Tapi overall gak apa-apa sih. Masih bisa dibaca. Dan wow, Jika kalian lihat art ini, keren-benar kece banget sobat. Ini tuh keren banget. Tau gak sih? Wow, kita buka lagi ya. Oh iya, komik ini tuh maksudnya bentuk pembaca umur berapa bang? Kalau gue pribadi sih, ini maksudnya kayaknya remaja agak gede dikit ya. Walaupun ditulisannya, kalau gue baca di majalah kosmik ini tuh untuk dewasa sobat. Dan jenrenya sendiri gue baca di komik ini, gue masih belum begitu ngerti. Karena ini tuh kayak ada teknologi-teknologi gitu ya. Namun disini juga ada makhluk yang mungkin buat kalian nanti bakalan hafal bahwa komik ini tuh ada makhluk J. Langkung ya. Ini dia. Dari segi art, gue seneng banget dan suka banget sama kurisan-kurisannya sobat. Bener-bener keren sobat. Kemudian dari panel per panel, komik ini tuh juga gak terlalu sulit dipahami ya. Jadi panelnya juga mudah dibaca untuk membaca nyubi sekalipun sobat. Overall, wow, ini pokoknya komik keren dan gue rekomendasiin banget buat kalian. Dan untuk harga komik, dulunya ini dijual dengan 50 ribuan sobat. Tapi untuk sekarang, ya masih ada sih harganya 50 ribuan, tapi kemarin gue nemu dengan harga 30 ribuan sobat. Dan satu hal lagi, komik ini tuh langka ya. Kalau kalian nyari di online shop, kalian mungkin bakalan susah nyarinya. Kalau ada, paling cuma 1-2 gitu sobat. Kalau di offline shop, jelas banget gak bakal ada. But, kalian gak perlu khawatir kalau kalian pengen baca ini, selain yang komik berdiri sendiri seperti ini, kalian juga bisa baca di majalah komik kosmik ya sobat ya. Karena komik ini tuh pertama kali ada di kosmik volume pertama atau isu pertama sobat. Nah, seperti yang kalian tahu, kosmik itu sekarang sudah gak ada ya. Tapi, walaupun kosmik gak ada, memang dulunya ada komik yang berdiri sendiri seperti Manungsa, ada lagi komik-komik lain seperti Flick Royale, dan lain-lain. Ada lumayan banyak kok. Tapi ya gitu, kalian kalau nyari, pasti bakalan kesusahan banget. Bagaimana pendapat kalian tentang komik ini? Walaupun kalian cuma lihat video review bookbiz, mungkin kalian sudah tertarik? Woy, langsung aja kalian ke online shop. Masih ada kok komiknya. Dan tentu saja buat kalian yang belum tahu ya, Manungsa itu berasal dari bahasa Jawa yang biasanya sering dikatain Menungso gitu sobat ya. Yang artinya manusia. Kalau kalian nanti baca komik ini dan nemuin kata-kata atau tulisan yang kayak bahasa Jawa aneh gitu, wow, itu bukan hanya kata-kata biasa sobat. Jadi, disini ada salah satu penggalan lagu gitu ya. Hmm, gak percaya? Bakalan gue nyanyiin ya. Wah, gini-gini Bang Dar ini juga seniman lho. Wah, oke. Gue nyanyiin buat bonus. Mingkar mingkuring angkoro Akar wano karnan marti siwi Sina wong resmineng gil dong Sinu po sinu kartu Lho, loh, loh, musiknya kok jadi epic gini Bang? Lho, loh, ini kenapa Bang Dar jadi jalan-jalan? Lho, ini gimana guys? Waduh, gue juga gak tau guys. Gue terpengaruh sama lagu tadi. Aduh, dan gue jadi gak mau nih bikin closing. Yaudah, gini aja closingnya. Oke, buat temen-temen semua yang suka sama konten ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, silahkan unlike saja. Seadar, pamit dulu. Salam books lovers. Bye-bye. Selamat weekend dan jalan-jalan buat besok. Sub indo by broth3rmax